dan kalian bisa lihat ya disini Honey yang sepertinya sekarang ini hidup dalam ketakutan gara-gara terus-terusan dikejar-kejar oleh Zidane dan pokoknya disini Honey tuh sekarang bener-bener gak nyaman dan gak tenang dan ketika lagi berjalan tiba-tiba Zidane menyekap Honey tentu saja Honey pun kaget banget ya dan Zidane mengatakan kalau Honey akan meninggalkan Zidane dan terlihat raut wajah Zidane yang sangat menyeramkan dan membuat Honey ketakutan dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya Honey karena sekarang ini Honey tuh kabur dari Zidane sehingga Honey pun merasa ketakutan kalau-kalau Zidane terus mencarinya dan memburu dirinya dan Honey dibuat takut ya oleh mimpinya sendiri yang sangat menyeramkan dia melihat Zidane menyekap dirinya, memburu dirinya dan disini Honey tuh sepertinya sangat yakin kalau Zidane sangat marah padanya karena bisa jadi Zidane gak terima karena Honey pergi darinya ya Honey kabur, tentu saja Zidane pastinya sangat marah dan sekarang ini Honey semakin ketakutan akan Zidane dan semakin kasihan ya si Honey, semakin kasihan dan semakin sendirian Honey gak punya siapa-siapa tetapi dia sudah terjebak dalam kematiannya dan tentu saja Honey gak menyangka ya kalau sandiwara kematiannya akan berakhir seperti ini ya pada intinya malah justru menyusahkan Honey sendiri yang sekarang malah dia terjebak sama Zidane dan Zidane itu adalah sosok laki-laki yang mengerikan dan menyeramkan sikap posesifnya dan juga cemburunya membuat Honey sangat ketakutan nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 hari ini nah kira-kira bagaimana kelanjutannya? simak kelanjutannya bersama Gugu Juba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye